Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Presisi Utama. Polresi Tubondo, Polda, Jawa Timur melakukan pemeriksaan kesehatan. Seluruh personel yang akan dilibatkan dalam pengamanan tahap pemungutan suara pemilu 2024. Sementara itu sebuah bus mengangkut wisatawan terguling di desa Giri Rejo, Imogiri, daerah istimewa Yogyakarta. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam kilas presisi. Polresi Tubondo, Polda, Jawa Timur melakukan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh personel yang akan dilibatkan dalam pengamanan tahap pemungutan suara pada pemilu 2024. Pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada sekitar 300 personel oleh Tim Kesehatan Dokes Polresi Tubondo yang dipantau langsung oleh Kapolresi Tubondo AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto, didampingi Kasih Dokes Bribka Heni Puji Astri. Kapolresi Tubondo melalui Kasih Dokes Bribka Heni Puji Astri mengatakan, pemeriksaan ini untuk memastikan kesehatan dan kondisi fisik personel yang akan diturunkan ke wilayah melaksanakan pengamanan di tempat pemungutan suara. Sebuah bus yang mengangkut puluhan wisatawan terguling di Jalan Imogiri Dilinggo, Desa Giri Rejo, Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seorang penumpang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Bus naas yang membawa rombongan wisatawan tadinya hendak menuju ke Pantai Parang Tritis di Kabupaten Bantul. Namun saat sedang melaju menurun dari arah timur, bus tiba-tiba terbalik ke sisi kiri. Lokasi kecelakaan berada di dekat kawasan Bukit Beko, Imogiri Bantul. Diketahui jalur yang dilalui bus pariwisata ini berupa tanjakan dan turunan serta berkelok. Kapolres Bantul AKBP Michelle Rizakota mengatakan, dari total 50 penumpang bus, seorang penumpang dinyatakan meninggal dunia, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Para korban dibawa ke RSUD Panembahan Senopati Bantul untuk menjalani perawatan, termasuk sopir bus yang juga mengalami luka. Penyebab kejadian hingga kini masih dalam penyelidikan lebih lanjut, termasuk olah tempat kejadian perkara, sementara sopir bus juga belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam perawatan. Kapolres Lampung Utara bersama Kapolres Lampung mengecek kesiapan personel Satgas Pengamanan Pemilu 2024. Puluhan anggota BRIMOB Batalion C Lampung Utara akan disebar untuk membantu Pengamanan Pemilu 2024 di tiga kabupaten di Lampung. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Lampung berpesan kepada personel Satgas Pengamanan Pemilu 2024 agar melaksanakan tugas pengamanan dengan baik dan menjaga nama baik OLRI. Kekuatan BRIMOB di Lampung Utara sebanyak 77 orang personel yang akan diperbantukan ketiga kabupaten dengan rincian 25 personel di Lampung Utara, 29 personel di Lampung Barat, dan 23 personel di Pesisir Barat. Para personel dilengkapi dengan perlengkapan perorangan dan kendaraan operasional taktis yang akan dimanfaatkan dalam penanganan kondisi tertentu. Pemirsa Medan yang terjal tidak menjadi halangan bagi Polres Bone Bolangu untuk melakukan giat pengecekan kesiapan lokasi tempat pemungutan suara di Kecamatan Pinugu, Kabupaten Boni, Bolangu. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bone Bolangu AKBP Muhammad Ali bertujuan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak pengamanan agar proses tahapan pemilu berjalan lancar. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di presisi utama edisi hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan Youtube TV Radio Polri serta channel siaran digital terasterial 34 UHF. Pemirsa mari kita sambut pesta demokrasi dengan penuh sukacita dengan menjaga suasana tetap teduh dan damai demi masa depan Indonesia. Saya Menta Arida Tanzil, selamat sore dan salam presisi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!